Di suatu malam yang sunyi ada seorang anak yang bernama Upin. Pada malam itu, Upin belum tertidur. Ia merasa matanya tidak mau untuk tertidur. Padahal, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, Upin pun merasa bosan, karena dari tadi dia belum bisa tertidur. Upin gelisah, Upin suntuk, Upin bosan. Lalu, Upin berpikir untuk pergi keluar rumah hanya untuk melihat suasana malam itu. Upin berdiri, Upin berjalan mendekati jendela kamarnya. Lalu, Upin melihat apakah pada saat itu ada badai angin atau tidak. Dan ternyata tidak. Lalu, Upin berjalan lagi menuju pintu untuk pergi keluar rumah. Upin pun tiba-tiba berhenti. Upin melihat, saudaranya yang bernama Ipin, sudah tertidur pulas. Upin takut, saudaranya yang bernama Ipin terbangun. Upin berjalan perlahan dan sangat hati-hati, agar Ipin tidak terbangun. Upin berpikir untuk pergi ke kamar Kak Ros. Upin ingin memastikan, apakah Kak Ros sudah tertidur pulas. Upin masuk ke kamar Kak Ros. Dan ternyata Kak Ros sudah tertidur. Lalu, Upin kembali keluar dari kamar Kak Ros. Upin pun berhenti. Upin merasa haus. Dan ia menuju meja makan, untuk mengambil secangkir minuman hangat. Upin sudah mengambil minumannya. Dan ia membawa minuman itu keluar rumah. Upin pun meminum minuman itu, sambil menikmati suasana malam. Wah, kenapa mataku tidak mau tertidur ya? Padahal, ini sudah larut malam. Oh, apa jangan-jangan, karena tadi siang, aku sudah tertidur cukup lama. Sekarang, aku mau ngapain ya? Oh, aku mau ke rumah Boboiboy Halilintar ah. Aku suntuk di sini. Upin pun mengambil sepeda, yang ada di samping rumahnya. Upin menaiki sepeda itu, dan bergegas pergi ke rumah Boboiboy Halilintar. Upin pun tiba di rumahnya Boboiboy Halilintar. Upin berjalan menuju jendela kamarnya Boboiboy Halilintar, dan memanggilnya. Tidak lama kemudian, Boboiboy Halilintar keluar dari rumahnya. Hei Upin, kenapa kamu tengah malam begini ke rumahku? Ada apa? Iya Boy Halilintar, Upin ke sini ingin mengajakmu main. Ayo kita main. Apa? Kamu ingin mengajakku main, Pin? Apakah kamu sudah gila? Ini kan sudah larut malam. Iya, Upin tahu. Ini sudah larut malam. Tapi mata Upin dari tadi tidak mau tertidur. Jadi Upin suntuk dan ingin mengajakmu main, Boy Halilintar. Oh, jadi kamu tidak bisa tertidur ya? Tapi kita mau main apa, tengah malam begini? Gimana kalau kita pergi memancing di bawah jembatan? Kan pada malam hari, biasanya, ikan pada keluar untuk mencari makan. Wah, kalau memancing itu hobiku, aku sangat suka memancing. Ayo Upin, kita memancing. Oke, tapi kita perginya pakai motor bututmu ya, Boy Halilintar. Oke deh, kalau gitu, ayo kita berangkat. Boboiboy Halilintar pun mau diajak Upin memancing. Karena memancing adalah hobi yang disukai Boboiboy Halilintar. Mereka pun sampai di lokasi. Mereka tidak tahu, kalau di lokasi itu angker. Dan warga di sekitar banyak melihat penampakan. Boboiboy Halilintar pun mulai memancing. Dengan berharap, mendapatkan ikan yang banyak. Akan tetapi, Upin tidak kelihatan. Dimanakah si Upin? Ternyata, Upin ada di ujung. Dan dia melihat di situ ada mainan. Wah, kenapa malam-malam begini ada mainan ya? Apa itu mainan anak-anak yang bermain tadi siang? Lalu, lupa dibawa pulang? Oke baiklah. Aku akan mengambil mainan itu, dan mengembalikan kepada pemiliknya. Lalu, tanpa rasa takut, Upin pun berjalan mendekati mainan itu. Upin melihat, mainan itu sangat keren. Dan ingin membawanya pulang. Agar besok dikembalikan kepada pemiliknya. Tanpa disadari, dibalik semak-semak, ada sesosok putih yang sedang mengintai Upin. Dan ternyata, mainan itu adalah jebakan. Agar Upin mendekati mainan tersebut. Sesosok putih itu lalu menghampiri Upin. Upin pun kesurupan. Dan tiba-tiba pingsan. Lalu dengan cepat, hantu penunggu kolong jembatan tersebut menculik Upin, dan dibawa ke markas hantu. Ayo bantu selamatkan Upin dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar Upin bisa diselamatkan, dan bisa kembali ke keluarganya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.